Pak benarkah investasi miras perhatikan budaya dan kearifan lokal Saudara kita bahas soal investasi miras pro dan kontra muncul pasnya dibukanya izin investasi minuman keras atau miras oleh pemerintah Aturan soal investasi miras ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Keluarnya aturan soal investasi miras ini bersamaan dengan dibukanya beberapa sektor investasi untuk asing Nah aturan ini masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu Sebelum perpres ini terbit Saudara industri pembuatan miras masuk ke dalam golongan bidang usaha yang tidak boleh dimasuki oleh asing Meski sebenarnya ya sebenarnya industri ini bisa saja diusahakan oleh siapapun Tidak hanya asing termasuk juga investor domestik, kooperasi dan juga UMKM Investasi ini hanya boleh dilakukan di 4 daerah Ada 4 provinsi Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan juga Provinsi Papua Dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat Nah jika ada daerah di luar 4 provinsi ini yang ingin juga membuka industri miras Maka akan bergantung kepada kepala daerah atau juga gubernur masing-masing daerah Bah benarkah investasi miras Telah resmi kau izinkan Di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara, juga Papua Bah benarkah investasi miras Perhatikan budaya dan kearifan lokal Di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara, juga Papua Di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara, juga Papua Kami akan bersinar Pak benarkah Pak benarkah Ini takkan berdampak buruk Pak benarkah Banyak yang tidak setuju Dengan investasi miras Takutnya nanti dijual bebas Bapak bolehkah dibatalkan saja Karena miras dilarang saja bebas beredar Bagaimana kabarnya nanti Jika izin ini engkau berikan Bah, apakah benar Untuk ekonomi akan bersinar Bapak benarkah Ini takkan berdampak buruk Bah, benarkah Banyak yang tidak setuju Dengan investasi miras Takutnya nanti dijual bebas Tapi jika investasi miras Tetap berjalan Mau gimana lagi kawan Katanya demi berdayakan UMKM Katanya demi kebaikan Benarkah Benarkah Semua itu Benarkah Baik untuk Indonesia Benarkah Benarkah Wah benarkah investasi miras Telah resmi kau izinkan Di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara, juga Papua Wah benarkah investasi miras Perhatikan budaya dan kearifan lokal Di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara, juga Papua Pak, apakah benar Untuk ekonomi akan bersinar Wah benarkah ini takkan berdampak burung Wah benarkah banyak yang tidak setuju Dengan investasi miras Takutnya nanti dijual bebas Bah bolehkah dibatalkan saja Karena miras dilarang saja Dia bebas beredar Bagaimana kabarnya nanti Jika izin ini engkau berikan Pak, apakah benar Untuk ekonomi akan bersinar Pak, benarkah ini takkan berdampak burung Bersambung Pak, benarkah banyak yang tidak setuju Banyak yang tidak setuju Takutnya nanti dijual bebas Tapi jika investasi miras tetap berjalan Mau gimana lagi kawan Katanya demi berdayakan UMKM Katanya demi kebaikan Benarkah Pak semua itu Benarkah baik untuk Indonesia Benarkah Benarkah Pak semua itu 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 Terima kasih.